Tim penggerak PKK Aceh melakukan pembinaan sekaligus menilai Gampung Pasir Merapat, Kecamatan Plut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka persiapan Gampung tersebut untuk mengikuti program penghunan PKK Aceh, yaitu Gampung Mawadda, Warahmah atau Gamalar tahun 2022, pada Rabu 15 Juni 2022. Pembinaan serta penilaian itu dilakukan untuk meninjau kesiapan desa yang terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Tuan Tafak tersebut, dalam mengikuti perlombaan Gemawar. Dia menyampaikan pembinaan itu untuk memberikan gambaran tentang indikator penilaian kepada kader setempat yang mencakup 10 program pokok PKK dengan tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat. Dia menyampaikan apresiasinya kepada desa Pasir Merapat, di mana program kerjanya berjalan secara berkesinambungan dengan apa yang dilakukan desa, yakni menyejahterakan dan memandirikan Gampung dengan dukungan pendanaan desa. Dia juga mengingatkan kepada seluruh pokja PKK baik 1, 2, dan 3 untuk lebih memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan bekerja dengan maksimal dengan mengamalkan semua elemen dasar PKK sesuai 10 program pokok. Salah satunya seperti mengedukasi keluarga untuk menerapkan pola asuh dalam keluarga yang tepat di era digital, masuk dalam program kerja pokok pertama, sehingga keluarga akan memiliki basis pola pengasuhan yang sesuai untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan eranya. Beranjak dari pembinaan Gamawar di Gampung Pasir Merapat, dia selaku bunda pendidikan anak usia dini Paut Aceh, didampingi Ketua PKK Aceh Selatan, Khailida Amran, dan Ketua DWP AP Selatan, Yuliani Irvana, mengunjungi Paut dan Mawanita di Gampung Lawi Melang, Kecamatan Kutengah. Dalam kunjungannya, dia mengerahkan semua pihak, baik itu masyarakat dan aparatur setempat, untuk bisa menitipkan anak mereka untuk dididik pada lembaga pendidikan praformal tersebut. Sebab, Paut menjadi lembaga dasar yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, apalagi Paut yang sudah menerapkan sistem holistik integratif, juga sudah mencakupi lima esensi dasar selain pendidikan, yakni kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan gizi. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk mendukung Paut HI, guna mendukung pembangunan manusia akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!